Bapak enggak pengen punya anak jagoan, Lih. Enggak pengen. Bapak cuma pengen punya anak yang migunani bagi orang banyak, Lih. Punya martabat. Dan lebih baik dari bapakmu ini. Bapak yang salah. Karena enggak becus didika anakmu. Jokowi memang belum sempat menjelaskan apa-apa tentang penyebab dirinya berkelahi. Sehingga sang ayah mengira bahwa yang memulai perkelahian adalah anaknya. Padahal yang terjadi sebenarnya tidaklah demikian. Jokowi hanya berusaha membela diri. Sang kakek berusaha menenangkan Jokowi. Kakeknya berjanji akan membantu Jokowi dengan menceritakan kejadian yang sebenarnya kepada ayahnya. Jokowi mendapat bujian dari gurunya karena selalu mendapatkan nilai sempurna, yaitu 100. Sepulang sekolah, Jokowi memancing ikan di sungai Kalianyar. Ia memang memiliki hobi memancing. Sementara itu, Sapari tiba-tiba datang ke rumah Pak Noto. Dengan memberi kabar mengejutkan tentang rencana pengusuran wilayah untuk pembangunan stasiun kereta api. Yang kabarnya akan dimulai pada siang nanti. Pak Noto dan Suji Admi sangat terkejut mendengar kabar tersebut. Karena mereka belum menemukan kontrakan yang akan ditinggali. Jokowi yang saat itu mendapatkan cukup banyak ikan terpaksa kembali pulang ke rumah setelah kedua adiknya datang menjemput. Tanpa mempedulikan nasib penghuni rumah, para petugas langsung melaksanakan pekerjaannya. Jokowi menangis melihat tempat tinggalnya dihancurkan. Namun, ia tidak bisa melawan. Ayahnya berusaha menenangkan Jokowi dan berjanji akan mencarikan rumah baru untuk keluarganya. Untuk sementara waktu, keluarga Pak Noto terpaksa tinggal di rumah saudaranya yang bernama Pak Demiono. Ketika adik-adiknya sibuk membereskan kamar mereka masing-masing, Jokowi justru enggan masuk ke dalam karena ia menginginkan tempat tinggal sendiri, bukan menumpang. Sang ayah berusaha membujuk anaknya agar mau masuk ke dalam karena mereka tinggal di tempat itu hanya sementara. Jokowi kemudian bertanya kepada sang ayah tentang nasibnya yang terbilang susah padahal keluarga mereka adalah keturunan priai. Jokowi rupanya merajuk pada ayahnya karena hidup mereka selalu berpindah-pindah tempat. Tidak seperti teman-teman seumurannya yang memiliki tempat tinggal sendiri. Saat merajuk, Jokowi memilih menyendiri di sungai Kalianyar sambil memancing ikan. Pak Noto yang merasa berdosa kepada anaknya kemudian mendatangi Jokowi di tempat pemancingannya dan membujuknya agar mau kembali pulang. Setelah dinasihati oleh sang ayah untuk tetap kuat dan semangat dalam menjalani hidup, Jokowi akhirnya mau kembali pulang bersama ayahnya. Setelah lama bekerja menjadi tukang kayu, Pak Noto akhirnya dapat membangunkan sebuah rumah untuk keluarganya. Jokowi pun sangat bahagia melihat rumah barunya itu. Makasih ya Pak. Pada tahun 1978, Jokowi sudah tumbuh remaja. Setelah lulus SMP, ia berniat masuk sekolah favorit di Surakarta. Namun sayang, ia gagal dan akhirnya terpaksa masuk SMA Negeri 6 Surakarta. Suatu hari, Jokowi tak sengaja melihat sekelompok anak metal sedang menjalani latihan musik. Jokowi terkesima mendengar musik tersebut. Sejak saat itu, Jokowi sering menyisihkan uang jajannya untuk membeli kaset musik rock yang ia cintai. Kecintaannya pada musik rock membuat penampilan Jokowi berubah. Rambutnya menjadi gondrong dan sering berkumpul dengan anak-anak metal lainnya yang beberapa sering mabuk-mabukan. Hal ini membuat ibunya salah paham karena berpikir anaknya telah salah pergaulan. Padahal hal itu tidaklah benar. Jokowi lalu menjelaskan bahwa dirinya tidak pernah mabuk-mabukan. Ia hanya menyukai musik rock dan tidak mengikuti arus pergaulan teman-temannya. Suatu hari, Jokowi melihat uang tabungan yang disimpan oleh ayahnya. Uang tersebut telah ditabung selama dua tahun dan rencananya akan digunakan untuk menebus jam tangan ayahnya. Setelah itu, Jokowi diajari cara menyerut kayu dengan benar oleh ayahnya. Tiga tahun telah berlalu, Jokowi Dodo berhasil lulus dari sekolahnya dengan predikat nilai yang cukup memuaskan. Ia pun berencana akan melanjutkan kuliah ke Universitas Gajah Mada atau UGM. Namun, sang ayah tidak mampu membiayai uang kuliah Jokowi. Sehingga, Jokowi kemudian mengurungkan niatnya dan berniat akan membantu pekerjaan sang ayah. Sang ibu kemudian meminta bantuan ayahnya untuk membiayai uang kuliah Jokowi. Dengan uang bantuan dari kakeknya itulah yang membuat Jokowi akhirnya dapat melanjutkan pendidikannya ke UGM. Tak hanya itu, sebelum berangkat, uang tabungan sang ayah juga diberikan kepada Jokowi sebagai tambahan biaya kos. Jokowi merasa sangat bersyukur memiliki keluarga yang sangat perhatian padanya. Pada tahun 1980, Jokowi Dodo telah berhasil masuk ke UGM dan mulai belajar dengan giat di sana. Saat libur, Jokowi pulang ke rumahnya dan saling melepas rindu dengan keluarganya. Pada saat pulang inilah kali pertama Jokowi berjumpa dengan sosok Iryana. Ia adalah teman dari adiknya Jokowi yang bernama Iit. Pada pandangan pertama, Jokowi sudah merasa jatuh hati pada Iryana. Melalui adiknya, Jokowi kemudian berkenalan langsung dengan Iryana. Setelah itu, Jokowi dan Iryana tampak semakin akrab. Malam itu mereka habiskan waktu dengan berduaan. Dengan menggunakan sepeda jadul milik ayahnya, Jokowi mengantarkan Iryana pulang ke rumahnya. Ternyata Iryana sudah ditunggu oleh seorang pria bernama Handoko. Handoko adalah pria kaya yang menyukai Iryana. Namun, sikap Handoko angkuh dan sombong. Hal ini terlihat ketika ia tidak mau bersalaman dengan Jokowi. Tak lama kemudian, Jokowi berpamitan pulang. Sementara Iryana masuk ke dalam rumah dan meninggalkan Handoko seorang diri. Jokowi kemudian pulang ke rumahnya dan duduk di samping ayahnya sambil tersenyum-senyum. Rupanya ia sedang kasmaran. Awalnya, Jokowi malu-malu bercerita pada sang ayah. Namun, setelah dibujuk, Jokowi akhirnya berterus terang pada ayahnya bahwa ia sedang menyukai seorang wanita. Jokowi merasa pesimis bisa mendapatkan Iryana karena pria yang menyukainya cukup banyak. Pak Noto memberikan motivasi kepada Jokowi bahwa seorang laki-laki itu harus memperjuangkan wanita yang dicintainya. Ayahnya juga menceritakan salah satu modal yang ia miliki untuk mendapatkan hati ibunya adalah kejujuran. Setelah menghabiskan waktu liburan di Surakarta, Jokowi kembali pulang ke Jogja. Saat kembali ke Jogja, wajah Iryana selalu terbayang di pikiran Jokowi. Ia kemudian membuat surat puitis yang rencananya akan ia kirimkan pada Iryana. Namun, rencananya itu ia urungkan karena merasa kurang percaya diri dengan kalimat puitis yang ia tuliskan. Demi memikat hati pujaan hatinya, Jokowi memutuskan untuk memotong rambutnya. Ketika liburan tiba, dirinya pun kembali datang ke rumah Iryana. Namun, saat berada di depan rumah, ia justru ditabrak oleh Handoko yang saat itu sedang kesal karena lamarannya ditolak. Iryana yang melihat Jokowi terjatuh kemudian langsung mengajaknya masuk. Rupanya, ia tidak mengetahui kalau yang membuat Jokowi jatuh adalah Handoko. Setelah masuk ke dalam, Jokowi memberikan hadiah berupa tas kepada Iryana. Kemudian, dengan tersipu malu, Jokowi memberanikan diri untuk menembak Iryana. Dianna. Mau apa Thomas kok? Dati serius gini. Jawaban, Dianna. Aku tidak akan mengebut goyuan Doko tadi. Gini loh, Dik. Dan aku... 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 Mereka pun resmi jadian sejak saat itu. Pada tahun 1985, Jokowi akhirnya lulus dari Universitas Gajah Mada dengan predikat lulusan tercepat Fakultas Kehutanan. Singkat cerita, Jokowi resmi menikah dengan Iryana dan telah digaruniai satu orang anak. Pada tahun 1998, Jokowi membuat usaha mebelnya sendiri di Surakarta yang bernama Rakabu. Usahanya ini sempat berjaya, namun ia mengalami kebangkrutan karena kehabisan modal setelah ditipu oleh seseorang. Kita ketipu, Bu. Di saat yang sama, Jokowi harus menelan pahitnya kehidupan ketika mendengar kabar bahwa kakeknya telah meninggal dunia. Itu adalah momen di mana Jokowi berada di titik terendah dalam hidupnya. Namun, Jokowi tidak menyerah. Ia kembali bangkit dengan menghidupkan kembali usahanya melalui modal dari ibunya. PT Rakabu Sejahtera milik Jokowi mengalami kemajuan yang pesat. Bahkan saat itu, mebelnya telah berhasil diekspor ke berbagai negara belahan dunia. Pada suatu hari, Jokowi Dodo yang awalnya akrab dipanggil Joko mendapatkan nama panggilan Jokowi dari salah seorang temannya di Perancis. Nama panggilan tersebut disampaikan olehnya melalui surat. Menurutnya, sudah terlalu banyak orang yang memiliki nama Joko di Indonesia, sehingga tercetuslah nama Jokowi. Iryana dan karyawannya juga setuju apabila nama panggilan Jokowi Dodo diganti menjadi Jokowi. Sejak saat itulah nama panggilan Jokowi Dodo berganti menjadi Jokowi. Pada suatu hari, Jokowi hendak menembus jam tangan milik ayahnya yang dahulu pernah digadai. Ia pun mendatangi toko tersebut dan berhasil menemukan jam tangan yang ia cari. Namun, pemilik toko tersebut telah meninggal dunia, sehingga yang mengelola toko tersebut kini adalah anaknya. Anaknya mengatakan bahwa jam tangan tersebut tidak perlu ditebus dan boleh diambil secara cuma-cuma. Hal itu sesuai dengan wasiat dari ayahnya. Setelah mendapatkan jam tangan milik ayahnya, Jokowi justru mendapatkan kabar bahwa ayahnya telah meninggal dunia. Jokowi justru mendapatkan kabar bahwa ayahnya telah meninggal dunia. Jokowi justru mendapatkan kabar bahwa ayahnya telah meninggal dunia. Jokowi justru mendapatkan kabar bahwa ayahnya telah meninggal dunia. Jokowi justru mendapatkan kabar bahwa ayahnya telah meninggal dunia. Jokowi justru mendapatkan kabar bahwa ayahnya telah meninggal dunia. Jokowi justru mendapatkan kabar bahwa ayahnya telah meninggal dunia. Jokowi justru mendapatkan kabar bahwa ayahnya telah meninggal dunia. Sepeninggal Pak Notomi Harjo, orang tua, guru, sekaligus sahabatnya, Jokowi seperti tak mau tenggelam dalam kedukaan. Usahanya untuk membuktikan semua pelajaran dari sang ayah makin keras ia lakukan dan waktu mengantarkan anak bantaran kali ini menjadi sosok yang bukan hanya besar di mata orang-orang di sekitarnya namun juga rendah hati dan selalu memanusiakan sesama. Dari pinggiran sungai desa kecil bernama Serambatan, Jokowi telah mampu tampil menjadi pemimpin kota yang menulis lembar sejarah baru. Pada tahun 2012, Jokowi resmi dilantik menjadi gubernur DKI Jakarta berpasangan dengan Basuki Cahya Purnomo atau Ahok. Dan film pun selesai. Pada tahun 2014, berkat rekam jejaknya yang bersih, Jokowi resmi dilantik menjadi seorang presiden berpasangan dengan Yusuf Kala sebagai wakil presiden. Pada tahun 2019, Jokowi kembali memenangkan pemilu dan menjabat sebagai presiden priode kedua berpasangan dengan Ma'ruf Amin. Baiklah, selesai sudah kita membahas alur cerita dari film Jokowi. Semoga bermanfaat dan dapat menginspirasi kita semua. Saya Fiki pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.